Kembali lagi bersama saya di video kali ini Dimana saya ingin menjabarkan, memberi informasi Bahwasannya Sang Ratu Adil merupakan sosok yang romantis Dan sekaligus Sang Ratu Adil juga merupakan sosok yang soswit Dimana dikatakan di dalam ramalan Jayabaya Ada salah satu ayat yang menyatakan bahwa Sang Ratu Adil itu Pandai merayu Sang Ratu Adil itu pandai merayu Ya, kata pandai merayu itu Sengkat ceritanya juga mengatakan Juga menjabarkan bahwasannya Sang Ratu Adil itu juga sosok yang romantis dan soswit Tentunya saat-saat ini Sang Ratu Adil sudah mulai remaja dan tumbuh dewasa Dan pastinya Sang Ratu Adil juga mengalami yang namanya hubungan atau pacaran Seperti anak-anak muda lainnya Ya, pastinya juga mengalami yang namanya pacaran Terus putus, nyambung, putus lagi, nyambung lagi, ganti pasangan lagi Mungkin itu juga dia alami Dan Sang Ratu Adil ini juga akan menjadi sosok yang soswi di dalam hubungannya Apalagi Bila mana di dalam hubungannya terdapat adegan-adegan seperti pelukan, ciuman, terus sama-sama tetap mata, terus juga tidur bersama Apalagi kalau rambutnya dia elus-elus Pasti jauh lebih soswitnya lagi Dan apalagi juga beruntung loh bagi pacar Ratu Adil Karena apa? Pacar Ratu Adil mendapatkan sosok pasangan seperti Ratu Adil yang romantis dan soswit Itu pasti akan jadi tanda plus lagi Pasti pasangan Ratu Adil nanti juga akan merasakan keromantisan, kesoswitan, keharmonisan Dari sosok Ratu Adil ini Apalagi Ratu Adil ini Pikiran dia itu sudah mulai dewasa Pikiran dia sudah bukan pikiran anak-anak muda lagi Bukan pikiran anak kecil lagi Tapi sudah mulai dewasa Sudah mulai remaja meranjak dewasa Dan mau tidak mau Ratu Adil juga akan berpikir ke depannya Jadi sangat beruntung juga Pasangan Ratu Adil bisa memiliki sosok seperti Ratu Adil Selain dia soswit Romantis, harmonis Dia pandai merayu Dan Ratu Adil ini juga bertanggung jawab pastinya Yang namanya hubungan itu perlu pertanggung jawaban Antara kedua pihak Jadi kedua pihak harus saling percaya Pacar Ratu Adil harus percaya kepada Ratu Adil Dan Ratu Adil harus percaya kepada pacarnya Jadi yang namanya hubungan itu membutuhkan kepercayaan Dan tanggung jawab bersama Dan tentunya Ratu Adil juga akan bisa memimpin hubungannya Dengan cinta damai, dengan ketulusan, dengan budi pekerti Dan Ratu Adil juga akan menyenangkan hati pacar dia Itu kilasan mengenai sosok Ratu Adil Yang merupakan sosok yang romantis dan soswit Bila kalian juga merupakan orang yang romantis dan soswit seperti Ratu Adil Jangan lupa like dan subscribe video ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Dan dapatkan manfaat-manfaat dan hiburan dari channel ini Berikan juga pendapat kamu mengenai video ini dan mengenai Ratu Adil Apa pendapat kamu mengenai video ini? Pendapat kamu mengenai saya Dan pendapat kamu mengenai Ratu Adil Letakkan pendapat kamu di kolom komentar Dan terima kasih sudah menonton sampai habis